Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang kembali di Fakta Sejarah Sebuah kisah dari Putra Merah At Kembangkantil Pesugian Cenglot Sebelum saya membacakannya, saya harus berdoa dulu Awad Bikalimah Tila Itam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa wassalamirrahim Allahumma suni ala Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Ini dia selengkapnya, Pesugian Cenglot Darmo tengah memanaskan motornya Untuk bersiap-siap menuju kios tempat Dimana ia berjualan sate ayam Kios sate ayamnya Jaraknya tak begitu jauh dari rumahnya Sementara Asih, istrinya Tengah memasukkan bungu kacang Kedalam panci di dapur Pu, cepat Keburu siang, Pu Teriak Darmo Iya, Pak Tolong dong panggilin Dewi Suruh dia beli kecap Soalnya kecapnya tinggal sedikit Takutnya nanti kurang Sahut Asih Dewi adalah anak pertama Darmo dan Asih Usianya masih 15 tahun Sebentar lagi Dewi akan memiliki adik Sebab Asih saat itu Tengah mengandung anak kedua Usia kandungannya menginjak 8 bulan Setelah segala sesuatunya siap Pak Sutri itu kemudian berangkat Menuju ke kios sate ayamnya Sementara Dewi ditinggal di rumah Dan ditugasi oleh Asih Untuk mencuci perkakas bekas Membuat adonan sate Tiba di kios keduanya langsung bergegas Keduanya langsung bergegas menyiapkan dagangannya Darmo lantas menyalakan arang di tempat pembakaran Semoga hari ini laku pelanyak ya Pak Keluh Asih Keluh Asih sambil menata tusukan sate yang dibungkus daun pisang Di etalase gerobak Memang hampir setahun ini Usaha dagangan sate ayam milik Darmo dan Asih sangat lesu Hal ini disebabkan ada pesaing lain Yang juga ikut menjual sate ayam Tak jauh dari kiosnya Meski hanya berupa tenda pinggir jalan Namun sate ayam pesaingnya itu sangat ramai pembeli Maklum, pesaingnya asli berasal dari Madura Tentu saja Rasa sate dan bumbunya yang khas Begitu diminati oleh penikmat sate di Nusantara Padahal Untuk segi harga Sate milik Darmo lebih murah Sudah dua tahun ini Darmo menggeluti usaha sate ayamnya Ia berjualan sate ayam Karena harus tetap menafkahi keluarga Setelah sebelumnya Ia di PHK menjadi seorang sopir Di salah satu perusahaan distributor makanan ringan Namun Karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan Dimana salah satu manajernya melakukan penggelapan uang Terpaksa Darmo harus dirumahkan Pada akhirnya ia pun ikhlas menerima kenyataan itu Uang pesaing yang ia dapatkan Lantas dijadikan modal untuk berjualan sate Awalnya Memang dagangan sate ayamnya terbilang ramai Karena rasa satenya Bumbunya Hampir mirip dengan rasa sate khas klaten Namun Sejak kehadiran pedagang sate asal Madura itu Pelangganya semakin hari semakin menyusut Darmo sempat berpikir yang tidak-tidak Atas seretnya rezeki yang ia alami akhir-akhir ini Bu Apa kita diguna-guna ya? Karena dagangan kita tidak laku-laku Tanyanya kepada Asi Hush Jangan suudun pak Mungkin memang lagi waktunya begini Sepi Namanya orang dagang Kadang ramai kadang sepi Rimbal Asi Sedikit menenangkan Darmo Tapi Ini sudah hampir setahun loh bu Sebelum kamu hamil juga sudah mulai sepi Apalagi sebentar lagi kamu mau melahirkan Uang dari mana? Biaya sewa kios juga masih belum ada Keluh Darmo sedikit kesal Menanggapi jawaban Asi Asi kemudian meminta Darmo untuk beristihbar Sekaligus menasehati Agar Darmo untuk rajin lagi beribadah Dan meminta pertolongan kepada Allah Memang Sejak dagangannya sepi Darmo lebih sering meninggalkan kewajibannya sebagai umat muslim Darmo lebih sering melamun di waktu-waktu senggangnya Hari itu Lagi-lagi bukanlah hari yang cukup beruntung Dagangan sate ayamnya hanya laku sekitar 15 porsi dari 7-5 porsi Yang sudah disiapkan dari rumah Padahal dulu Tak kurang mereka bisa menyiapkan 150 porsi setiap harinya Dan rata-rata Dagangannya selalu habis terjual setiap harinya Tiba di rumah Asi langsung memasukkan dagangan sate ayamnya Yang masih tersisa ke dalam kulkas Berharap daging ayamnya tidak busuk Dan bisa dijual kembali keesokan harinya Bak, bikinin bapak kopi? Pinta Darmo kepada anak sulungnya Asi kemudian mengambili Darmo Yang tengah menyulut api Untuk membakar rokok reteknya Di ruang tengah Sambil membuka kerudungnya Ia lalu mengelus-elus paha Darmo Sabar ya pak Ini ujian dari Allah Mungkin kita kurang bersedegahnya Ucap asih Kurang bersedegah gimana bu? Apa yang mau disedegahkan? Sementara kita saja Hidup kekurangan begini Lihat tuh Dewi Setiap hari tidak pernah aku bekali uang jajan untuk sekolah Bapak macam apa aku ini? Jawaban Darmo bernada tinggi Darmo tak jadi menyeruput kopi yang sudah dibuatkan Dewi Dan sudah tersedia di meja tamu Ia lantas masuk ke kamar Mengganti baju yang berbau sangit Dan kemudian keluar rumah dengan sepeda motornya Asih hanya memandang wajah muram Darmo Dan tak berani menyapa Untuk menanyakan suaminya akan pergi kemana Malam itu ternyata Darmo menemui teman SMA-nya Selamet Kepada Selamet ia menceritakan permasalahan hidupnya Selamet pun memberikan solusi Agar Darmo kecil acap Menemui salah satu orang pintar Untuk meminta pertolongan Selamet sendiri cukup tahu mengenai orang pintar Karena sering mengantar bosnya ke sana Dengan nada cukup rendah Khawatir didengar istrinya Selamet menceritakan kepada Darmo Jika usaha bosnya Hampir-hampiran bangkrut waktu itu Namun setelah berulang kali datang ke orang pintar itu Usaha bosnya akhirnya kembali normal Mok Solusinya ya hanya kecil acap Kamu temui Mbah Purwo Minta penglarisan pasti dikasih Karena beliau memang suka membantu orang-orang yang sedang kesulitan Maharinya juga enggak besar Bisik Selamet ke telinga Darmo Darmo awalnya dengan tegas menolak Ia khawatir Jika nekat menemui orang pintar itu Maka akan ada dampak buruk bagi keluarganya Apalagi ia juga khawatir Memakai jalan penglarisan Biasanya seringkali menggunakan tumbal Namun Selamet meyakinkan Jika tak ada tumbal sama sekali Hal itu dibuktikan dengan bosnya yang sudah lima tahun menggunakan penglarisan Namun tak ada yang ditumbalkan Tenang Mo Aman Gak ada tumbal-tumbalan Lah buktinya bosku sampai sekarang damai-dame saja hidupnya Besok aku antar kalau kamu mau Selamet menawarkan diri Darmo yang semakin penat mendapat solusi itu akhirnya mengakhiri obrolan Ia berpamitan untuk pulang Di perjalanan pulang Ia terus menerus mengingat-ingat saran dari Selamet Pada sampainya Ia meyakini jika sudah tidak ada jalan keluar lainnya Ketimbang harus berhutang kebang Sebab sudah tidak ada lagi barang berharga di rumah Kecuali kulkas Dan TV yang menjadi satu-satunya media hiburan Bagi anak dan istrinya Setibanya di rumah Darmo langsung memanggil istrinya Saat itu Asi sedang tertidur pulas Dengan setengah menahan kantuk Asi kemudian terbangun Dan langsung menghampiri Darmo di ruang tengah Darmo kemudian mengutarakan keinginannya Untuk pergi ke Cilacap Ia meminta izin kepada Asi di larut malam itu Bapak besok izin mau ke Cilacap ya bu Mau istiar agar usaha kita bisa normal lagi Kata Darmo Kok mendadak pak Memang istiarnya apa Tanya Asi penasaran Minta penglarisan bu Tapi aman kok Tidak ada tumbal-tumbalan Jawab Darmo Istighfar pak Itu sirik pak Haram pak Ibu tidak setuju Ingat ini pak Ucap Asi sambil menuju ke arah perutnya Yang sedang membuncit Kamu mau hidup enak gak Atau suka dengan hidup seperti ini Melarat terus menerus Nada Darmo meninggi Dewi yang mendengar suara bapaknya itu Lantas terbangun dari tidurnya Kebetulan Pintu kamar Dewi tak tertutup Hanya terhalang ke lambu Ia lalu menguping pembicaraan bapak dan ibunya Di ruang tengah Dewi pun mendengar jika bapaknya kekeh Untuk tetap pergi ke Cilacap Bersama pak selamat Meski waktu itu ibunya bersikeras Untuk melarang Esok harinya Setelah pulang sekolah Dewi diminta ibunya Untuk ikut membantu Berjualan di kios Memang hal ini sudah lumrah Dewi lakukan Jika salah satu dari orang tuanya Sedang ada keperluan Atau sedang sakit Bapak jadi berangkat bu Ke Cilacap Tanya Dewi kepada ibunya Yang tengah menata arang Di tempat bubakaran Kok kamu tahu Duk Jawab asli sedikit kaget Semalam Dewi dengar Pembicaraan ibu Sama bapak Memangnya bapak Mau apa bu Bapak mau ikhtiar Biar usaha kita lancar lagi Duk Mudah-mudahan Bapakmu dilindungi Allah ya Duk Bibir asli sedikit Kemetar Menjawab pertanyaan Anaknya Karena menahan tangis Nampak masih tak ikhlas Akan pilihan suaminya Melakukan hal itu Hari itu dagangan masih sepi Pukul 8 malam Asi dan Dewi Memutuskan Membereskan dagangannya Dan kembali pulang ke rumah Sementara Darmo Belum juga pulang Di rumah Asi nampak Begitu cemas Berulang kali Ia mau darmandir Di ruangan tengah Ponsel Darmo pun tak aktif Sedari tadi Sementara itu Dewi tengah mencuci Di piring bekas makan Bersama ibunya Di dapur Prang Terdengar suara pecahan kaca Di dalam dapur Apa itu Ndok Tanya Asi Kepada anak gadisnya Gelas bu Maaf Tidak sengaja Kesenggol Jawab Dewi Dengan adanya Kejadian itu Asi semakin Was-was Namun Kuas-wasannya Meredah Setelah ia Mendengar suara Motor Darmo Memasuki halaman rumah Assalamualaikum Darmo Mengucapkan salam Sembari Memasuki rumah Disapalah istrinya Sambil menyodorkan Bibirnya Dan mendarat tepat Di kening Asi Alhamdulillah pak Sampai juga Aku dan Dewi Cemas pak Mungkin bapak Dari tadi Ucap Asi Darmo terkeke Raut mukanya Menunjukkan kebahagiaan Berbeda dengan Hari-hari biasanya Dimana ia selalu Terlihat murung Di cincinnya Tas hitam kecil Menuju kamar Bapak Mandi dulu Buk Keringetan Nanti bapak cerita ya Kata pak Darmo Keluar dari kamar Menuju ke arah Kamar mandi Seraya mencubit Pipi Dewi Selepas mandi Darmo meminta Asih Untuk membuatkan Kopi dan mie Instant Sementara Sementara Dewi Masuk ke kamar Untuk mengerjakan PR Sambil memakan Mie instan Darmo bercerita Bahwa ia akan Kembali kecil Acap Tiga hari lagi Kata Darmo Setidaknya Ia akan Menginap Selama Seminggu Di sana Pokoknya Tenang Bu Aman Ibu Tidak perlu Khawatir Atau Perpikiran Aneh-aneh Semuanya aman Tidak ada Yang berbahaya Kata Darmo Meyakinkan Istrinya Melihat Suaminya pulang Dengan kondisi Yang baik-baik Saja Asih pun Lantas Mempercayai Perkataan Darmo Asih mencoba Perperasaan Ka-baik Dengan maksud Suaminya itu Meski Di dalam hatinya Ia masih Tak ikhlas Dengan keputusan Darmo Memilih Mencari jalan Keluar Dengan Penglarisan Tiba Di hari itu Selamat Menyambangi Rumah Darmo Ia Menjemput Darmo Untuk Bersama-sama Pergi kecil Acab Asih pun Kaget Dengan Kemunculan Selamat Yang sudah Tiba di rumah Sepagi itu Loh Mas Selamat Kok sudah Sampai disini Memangnya Tidak berangkat Kerja Tanya Asih Saya sudah Keluar kerja Mbak Asih Kan mau Ikut kerja Sama Darmo Nanti Darmo Jadi Bos Baru saya Jawab Selamat Dengan Tertawa Kecil Sementara Itu Di sisi lain Kamu Nggak ingat Apa Bu Kan hari ini Bapak Mau kecil Acab Suara Darmo Dari Belakang Mengagetkan Asih yang Tengah Berdiri Di Pintu Depan Astaga Ibu Lu Papa Sebentar Ibu Siapin Sarapan Dulu Dewi Keluar Dari Dalam Kamar Lalu Bersiap-siap Pergi Ke Sekolah Ia pun Lantas Berpamitan Kepada Darmo Dan Asih Seperti Biasanya Dewi Tak Pernah Sarapan Terlebih Dahulu Dewi Berangkat Ya Pak Bu Assalamualaikum Katanya Waalaikumsalam Pakai saja Motor Bapak Bapak Mau keluar Kota Motor Bapak Tinggal Siapa Tahu Nanti Kamu Butuh Untuk Belanja Sama Ibu Kata Darmo Sambil Memberikan Uang Saku Yang Lumayan Cukup Banyak Kepada Dewi Enggak Pak Dewi Naik Angkot Saja Takut Ditilang Polisi Nanti Enggak Salah Pak Ini Uangnya Banyak Lagi Dapat Rezeki Alhamdulillah Pak Kata Dewi Dan Dibalas Dengan Tangan Darmo Mengelus Kepala Dewi Hidangan Sarapan Sudah Ada Di depan Meja Makan Asih Kemudian Memanggil Selamat Dan Darmo Yang Sedari Tadi Berbincang Di Teras Rumah Keduanya Langsung Menuju Ruang Makan Dan Langsung Lahap Nasi Goreng Buatan Asih Asih Duduk Di Samping Darmo Sambil Berpesan Agar Tak Bermain Serong Selama Berada Di Cilacap Wajar Asih Berkata Demikian Masalahnya Asih Baru Kali Pertama Ini Ditinggal Darmo Keluar Kota Dengan Waktu Yang Cukup Lama Tentu Saja Ada Rasa Was-was Di Dalam Hatinya Namanya Laki-laki Bisa Saja Tergoda Wanita Lain Saat Jauh Dari Istrinya Setelah Selesai Sarapan Darmo Kemudian Masuk Kamar Dan Memasukkan Beberapa Baju Ganti Untuk Ia Bawa Kecil Acap Ia Lalu Memberikan Sesuatu Yang Dibungkus Koran Kepada Asih Bungkusan Kecil Itu Berisi Uang Namun Darmo Tak Menjelaskan Dari Mana Uang Itu Ia Dapatkan Asih Pun Hanya Mengangguk Dan Mengucapkan Terima Kasih Ia Lalu Memanjatkan Doa Kepada Allah Agar Suaminya Dijauhkan Dari Malapertaka Doa Itu Ia Panjatkan Tepat Di Hadapan Darmo Darmo Kemudian Berpamitan Sambil Memeluk Istrinya Tak Lupa Istrinya Yang Tengah Hamil Tua Itu Bu Bapak Berangkat Ya Doakan Bapak Pintar Darmo Kepada Istrinya Sementara Itu Di Sisi Lain Ritual Pesukihan Pun Akan Segera Dimulai Pukul Satu Siang Darmo Dan Selamat Sudah Tiba Di Cilacap Keduanya Kemudian Melanjutkan Perjalanan Menuju Ke Gunung 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 Disamarkan Namanya Lokasi Yang Sudah Ditentukan Darmo Dan Selamat Akhirnya Kembali Naik Pes Curusan Cilacap Jati Jajar Ke Pumen Karena Memang Lokasi Gunung Itu Berada Sekitar 25 Kilometer Dari Cilacap Kota Tiba Di Gunung Itu Kedua Sekawan Itu Kemudian Mencari Sebuah Warung Makan Untuk Mengisi Perut Sekaligus Menunggu Bah Purwo Bah Purwo Menjanjikan Akan Bertemu Keduanya Sebelum Asar Sambil Mengisi Perut Darmo Dan Selamat Berbincang Jika Jalan Yang Diambilnya Ini Berhasil Maka Selamat Ia Janjikan Akan Dibukakan Kios Sate Di Wilayah Lain Dan Menjadi Cabang Dari Kios Sate Miliknya Pokoknya Nanti Kita Harus Sukses Bersama Sama Semoga Berhasil Kata Darmo Berharap Iya Aku Sudah Buasan Hidup Seperti Ini Pasti Berhasil Buktinya Kemarin Saja Belum Apa Kamu Sudah Dikasih Uang Sama Mbah Purwo Timpal Darmo Tak Lama Mbah Purwo Datang Ia Datang Bersama Dua Orang Yang Darmo Dan Selamat Juga Tak Mengenalinya Sudah Lama Sampainya Nah Maaf Lama Tadi Simbas Cari Minyak Dulu Sebagai Sarat Kalian Perkenalkan Ini Sudir Dan Wahyu Muridnya Mbah Darmo Dan Selamat Saling Larut Dalam Obrolan Di Sebuah Warung Kecil Sebelum Diajak Mbah Purwo Bermalam Di Rumah Menjelang Petang Hari Kelima Orang Itu Beranjak Menuju Rumah Mbah Purwo Dari Lokasi Gunung Itu Yang Nantinya Akan Dijadikan Sebagai Lokasi Pertapaan Darmo Rumah Mbah Purwo Sendiri Cukup Jauh Dari Lokasi Gunung Itu Mbah Purwo Memang Bukanlah Warga Desa Dimana Lokasi Gunung Itu Berada Ia Juga Bukanlah Kuncen Gunung Itu Namun Untuk Perkara Satu Ini Ia Ahlinya Ia Cukup Tenar Dikenal Oleh Warga Cilacap Dan Sekitarnya Tamunya Pun Banyak Yang Datang Dari Luar Jawa Sepengakuan Mbah Purwo Ia Dulu Menjalani Laku Tirakat Selama Lima Tahun Di Gunung Itu Saat Menjalani Laku Tirakat Itu Ia Menjadi Perantara Penghubung Manusia Dengan Jin Yang Ingin Mendapatkan Kekayaan Kamarnya Sudah Disiapkan Silahkan Kalian Mandi Dulu Nanti Kalian Tidur Disana Ya Kata Mbah Purwo Sambil Menuju Ke arah Samping Kanan Ruang Tengah Di Rumahnya Darmo Dan Selamat Berpamitan Masuk Kedalam Kamar Keduanya Langsung Membereskan Barang Bawaannya Dan Bersiap Untuk Mandi Setelah Selesai Mandi Kedua Sekawan Tadi Menuju Ruang Tengah Basri Istri Mbah Purwo Menyuruh Darmo Dan Selamat Masuk Sebuah Kamar Ternyata Mbah Purwo Sudah Menunggu Di Dalam Kamar Saat Membuka Kamar Aroma Dupa Dan Kemenyan Menyeruak Dalam Hidung Mereka Berdua Kamar Itu Merupakan Tempat Praktik Mbah Purwo Ternyata Sudir Dan Wayu Juga Sudah Ada Di Dalam Kamar Kamar Itu Cukup Membuat Darmo Dan Selamat Merinding Benda Benda Pusaka Tertata Rapi Ada Pula Alat Mediumisasi Seperti Jenglot Dan Boneka Yang Dibuat Layaknya Pocong Tergeletak Di Sudut Kanan Kamar Duduk Minum Air Yang Di Gelas Itu Ucap Mbah Purwo Sambil Menuju Gelas Berisi Air Putih Bercampur Bermacam Aneka Bunga Karena Yang Akan Mengikuti Praktek Ini Adalah Darmo Maka Dialah Yang Meminum Air Itu Setelah Itu Bapurwo Kemudian Merapalkan Berbagai Macam Mantra Darmo Diminta Menutup Mata Sementara Selamat Disuruh Mundur Untuk Duduk Bersila Dan Bergabung Dengan Kedua Murid Bapurwo Darmo Tiba-tiba Menggeletak Tak Sadarkan Diri Sekitar Hampir Setengah Jam Ia Kemudian Bangun Setelah Mbah Purwo Memanggil Namanya Apa Yang Kamu Lihat Tanya Mbah Purwo Kepada Darmo Ada Seorang Pria Gagah Menghampiri Saya Mbah Sosoknya Gagah Memakai Baju-baju Seperti Orang Kerajaan Dia Meminta Untuk Saya Bertapak Salah Satu Petilasan Di Gunung Itu Kata Darmo Mbah Purwo Menyudahi Ritual Itu Dan Meminta Darmo Untuk Beristirahat Masalahnya Keesokan Harinya Ia Akan Kesendang Atau Tempat Pemandian Di Salah Satu Gua Di Kawasan Pantai Sodong Cilacap Sekitar Pukul 4 Subuh Mbah Purwo Membangunkan Darmo Dan Selamat Ia Meminta Darmo Dan Selamat Untuk Bersiap Menuju Gua Di Depan Rumah Mobil Sewaan Sudah Terparkir Wahyu Dan Sudir Sudah Menunggu Mereka Berlima Akhirnya Menuju Kesana Bah Purwo Menghampiri Dan Berbincang Sebentar Entah Apa Yang Mereka Perbincangkan Setelah Itu Bah Purwo Mengajak Darmo Masuk Kedalam Goa Sementara Selamat Menunggu Di Mulut Goa Ditemani Sudir Dan Wahyu Cukup Lama Ritual Yang Dijalani Darmo Di Dalam Goa Setidaknya Hampir Dua Jam Lamanya Sambil Menunggu Selamat Iseng Bertanya-tanya Kepada Juru Kunci Goa Tersebut Dari Penuturan Juru Kunci Goa Memang Goa Itu Sering Dijadikan Salah Satu Syarat Ritual Seseorang Untuk Mencari Pesugian Di Dalam Goa Terdapat Beberapa Petilasan Yang Juga Dianggap Keramat Pesugian Bukan Untuk Syarat Pengalajisan Bah Kata Selamat Sedikit Terkaget Mendengar Penjelasan Sang Juru Kunci Silah Kak Yang Namanya Pesugian Pasti Ucapnya Dalam Hati Selesai Ritual Mereka Kemudian Kembali Ke Rumah Mbah Purwo Sepanjang Perjalanan Selamat Terus Saja Mematung Tanpa Mengeluarkan Sepatah Katapung Di Dalam Mobil Ia Menyesal Menyarankan Temannya Untuk Menemui Mbah Purwo Tiba Di Rumah Mbah Purwo Basri Istrinya Sudah Memasak Sejumlah Masakan Salah Satunya Terdapat Menu Ayam Bakakak Yang Beranyaman Bambu Dan Juga Terdapat Aneka Ragam Jajanan Pasar Makanan Makanan Itu Akhirnya Dimasukkan Ke Kamar Praktik Mbah Purwo Sementara Itu Darmo Dan Selamat Diminta Menunggu Di Ruang Tengah Cukup Lama Keduanya Menunggu Sebelum Mbah Purwo Meminta Mereka Masuk Kedalam Kamar Makan Dulu Ini Ayam Pak Kakaknya Di Habiskan Jangan Sampai Tersisa Kalau Tidak Sanggup Makan Berdua Sama Selamat Ayo Mat Makan Bukannya Tadi Kamu Bilang Sudah Lap Ucap Darmo Mengetahui Jika ritual Yang dilakukan Adalah Ritual Pesugian Selamat Pun Tiba Tiba Saja Merasa Kenyang Namun Mbah Purwo Meminta Selamat Untuk Tetap Ikut Makan Membantu Menghabiskan Ayam Mbah Kakak Mau Tidak Mau Selamat Pun Akhirnya Ikut Mencicipi Sudah Makan Saja Kamu Hanya Membantu Tidak Akan Apa Kata Mbah Purwo Seperti Sudah Mengetahui Apa Yang Dipikirkan Oleh Selamat Saat Mencoba Makan Ayam Itu Darmo Dan Selamat Saling Pandang Ayam Mbah Kakak Yang Diharapkan Akan Terasa Nikmat Dimakan Setelah Tidak Sarapan Tadi Nyatanya Tidak Kakak Itu Terasa Anyep Dingin Berbau Amis Dan Rasa Bumbunya Tidak Ada Sama Sekali Seperti Masih Mentah Bah Purwo Hanya Berdiam Diri Memandang Darmo Dan Selamat Makan Sesekali Ia Terus Meminta Agar Darmo Dan Selamat Menghabiskan Ayam Bakak Itu Darmo Dan Selamat Terus Melanjutkan Makan Meski Menahan Rasa Mual Ingin Muntah Kemudian Bah Purwo Mendekati Keduanya Diusaplah Mata Keduanya Dengan Menggunakan Ibu Jari Saat Membuka Mata Mereka Melihat Ternyata Mereka Tengah Memakan Ayam Bakakak Tersebut Bersama Sejumlah Makhluk Takkasat Mata Raut Muka Makhluk Takkasat Mata Itu Bermacam Macam Keduanya Menunduk Dan tetap Melanjutkan Makan Meski Dalam Keadaan Takut Entah Apa Yang Membuat Bah Purwo Membuka Mata Batin Mereka Berdua Yang Jelas Saat Itu Mereka Berpesta Makan Dengan Kawanan Jin Setelah Ayam Bakakak Habis Termakan Bah Purwo Memberikan Penjelasan Bahwa Esok Hari Adalah Tepat Malam Jumat Kliwon Darmo Diminta Kembali Ke Gunung Itu Untuk Bertapa Seorang Diri Semalaman Dimulai Selepas Isya Hingga Waktu Subuh Darmo Dan Selamet Akhirnya Kembali Ke Kamar Tidurnya Mereka Tak Berani Membicarakan Mengenai Kejadian Memakan Ayam Bakakak Tadi Namun Di Sisi Lain Hati Selamet Tergerak Ingin Memberitahu Mengenai Ritual Pesugihan Yang Ia Ketahui Kepada Darmo Mo Kamu Yakin Akan Melakukan Ini Kamu Tidak Akan Menyesal Kata Selamet Sangat Yakin Mat Sahud Darmo Yang Saat Itu Tengah Rebahan Di Dalam Dipan Atau Yang Terbuat Dari Bambu Mo Tapi Ini Ritual Pesugihan Mo Bukan Penglarisan Aku Tahu Setelah Dapat Informasi Dari Curug Kunci Kua Itu Mo Jawaban Mengejutkan Terlontar Dari Mulut Darmo Ia Meminta Selamet Tak Peruk Khawatir Dan Merasa Bersalah Sebab Sejak Pertemuan Awal Bah Purwo Sudah Memberitahu Kepada Darmo Jika Apa Yang Dilakukannya Hingga Sejauh Ini Adalah Ritual Pesugihan Ia Juga Baru Memberitahu Kepada Selamet Bahwa Mbah Purwo Sempat Memberikan Uang Kepada Dirinya Untuk Diberikan Kepada Anak Dan Istrinya Sebelum Ia Menjalani Ritual Selanjutnya Aku Sudah Tahu Mat Tenang Saja Aku Tidak Akan Menumbalkan Istri Dan Anak Penglarisan Yang Kamu Sarankan Kalau Penglarisan Lama Sekali Itu Efeknya Ucap Darmo Kesokan Harinya Darmo Selamet Bah Purwo Dan Kedua Muridnya Kembali Ke Gunung Tempat Dimana Darmo Akan Melakukan Pertapaan Sebelum Petang Kelima Orang Tersebut Sudah Tiba Disana Sementara Itu Adan Maghrib Berkumandang Darmo Dan Selamet Meminta Izin Kepada Mbah Purwo Untuk Sholat Terlebih Dahulu Tapi Mbah Purwo Mengiyakan Sementara Ia Dan Kedua Muridnya Masuk Dulu Ke Lokasi Melewati Gerbang Utama Selepas Sholat Selamet Pun Meyakinkan Sekali Lagi Atas Niat Darmo Mencari Pesukian Itu Mok Yakinkan Hati Dulu Jangan Sampai Kamu Menyesal Di Kemudian Hari Kata Selamet Aku Sudah Mantap Jika Jalan Ini Salah Di Mata Allah Aku Akan Berdoa Agar Diampuni Kesalahanku Yang Aku Pikirkan Sekarang Adalah Nasib Asih Dewi Dan Si Jabang Bayi Supaya Mereka Bisa Hidup Bahagia Selepas Ini Itu Saja Mereka Berdua Akhirnya Menyusul Mbah Purwo Mbah Purwo Sendiri Sudah Menunggu Di Jalan Setapak Dimana Itu Merupakan Trek Menuju Ke Arah Puncak Mereka Berlima Akhirnya Melanjutkan Perjalanan Sebelum Kumandang Azan Isha Terdengar Memang Saat Itu Lokasi Gunung Tengah Ramai-ramainya Pengunjung Namun Untuk Petilasan Yang Akan Digunakan Dharma Bertapa Sudah Disterilkan Juru Kunci Sudah Menutup Akses Pengunjung Kepetilasan Itu Mungkin Itu Adalah Permintaan Dari Mbah Purwo Tiba Di Petilasan Mbah Purwo mengeluarkan Sejumlah Barang Yang Akan Digunakan Untuk Ritual Termasuk Sesajen Yang Sudah Disiapkan Sebelumnya Dikelarlah Sebuah Tikar Yang Mirip Dengan Tikar Yang Kerap Digunakan Untuk Memakamkan Jenazah Kalau Di Tempat Saya Kloso Pun Demikian Dengan Dupa Kemenyan Minyak Candu Aneka Kembang Dan Keris Pusaka Mirik Mbah Purwo Diletakkan Di Atas Tikar Itu Mbah Purwo Kemudian Duduk Kemudian Memejamkan Mata Sambil Melipatkan Kedua Tangannya Di Depan Dada Mulutnya Mengeluarkan Sejumlah Mantra Tak Lama Kemudian Angin Ribut Datang Pohon Pohon Besar Di Sekiling Mereka Berdecit Seperti Akan Tumbang Namun Angin Ribut Itu Langsung Berhenti Setelah Mbah Purwo Menyudahi Ritual Dan Memanggil Dharma Untuk Duduk Disampingnya Mbah Purwo Mendekati Telinga Dharma Dan Membisikkan Isyarat Sesuatu Kepala Dharma Mengangguk Memberi Isyarat Apa Yang Mbah Purwo Katakan Kepadanya Saya Tinggal Nanti Saya Kesini Lagi Sebelum Supuh Kata Mbah Purwo Iya Mbah Doakan Saya Agar Mendapat Restu Ucap Dharma Disusul Anggukan Kepala Mbah Purwo Mereka Berempat Lantas Turun Meninggalkan Dharma Sendirian Di Petilasan Itu Tiba Di Pelataran Bawah Mbah Purwo Mengajak Untuk Beristirahat Menunggu Selesainya Pertapaan Dharma Tepatnya Di Satu Bangunan Yang Cukup Besar Di Lokasi Gunung Itu Selamat Yang Penasaran Kemudian Melemparkan Beberapa Pertanyaan Kepada Mbah Purwo Mohon Maaf Mbah Saya Mau Tanya Apa Dharma D Apa Ditinggal Sendiri Mbah Takutnya Kenapa Ucap Selamat Kamu Tidak Perlu Khawatir Penunggu Petilasan Sudah Mengizinkan Cukup Lama Akhirnya Mereka Menunggu Dharma Bertapa Kedua Murid Mbah Purwo Memutuskan Untuk Tidur Terlebih Dulu Sementara Selamat Dan Mbah Purwo Tetap Terjaga Sekitar Pukul Setengah Satu Malam Angin Ribut Itu Kembali Datang Mbah Purwo Kemudian Berdiri Dan Berjalan Menjauhi Bangunan Selamat Saya Akan Menunggu Ucap Mbah Purwo Sambil Matanya Mengarah Ke arah Petilasan Yang Tengah Digunakan Dharma Bertapa Di Gunung Itu Tak Lama Kemudian Muncul Sebuah Kilatan Cahaya Berwarna Kemerahan Dari Langit Dan Seperti Menuju Untuk Mendarat Ke arah Petilasan Itu Selamat Pun Terkaget Apa Itu Mbah Sudah Waktunya Dia Bertemu Kata Mbah Purwo Tanpa Menjelaskan Secara Rinci Maksud Perkataannya Selamat Pun Hanya Terdiam Di Dalam Hati Ia Hanya Berharap Tidak Terjadi Apapun Kepada Sahabat Karib Itu Masalahnya Jika Terjadi Sesuatu Kepada Dharma Maka Selamat Orang Pertama Yang Akan Menyesal Karena Sudah Menyarankan Dharma Untuk Menemui Mbah Purwo Singkat Cerita Pukul Tiga Menjelang Subuh Mbah Purwo Mengajak Selamat Dan Kedua Muridnya Untuk Menjemput Dharma Di Perjalanan Menjemput Dharma Selamat Merasakan Aura Berbeda Dengan Saat Pertama Kali Mengantarkan Dharma Kepetilasan Beberapa Jam Lalu Suara Suara Aneh Terdengar Di Telinganya Suara Cikikan Auman Dan Banyak Lagi Suara Yang Selamat Dengar Dan Tak Pernah Hilang Dalam Ingatannya Adalah Suara Gaib Yang Mengisyaratkan Bahwa Dharma Kelak Akan Menjadi Salah Satu Penghuni Di Gunung Itu Gancamu Ora Isomulih Gancamu Ora Isomulih Suara Itu Terus Teringiang Di Pikiran Selamat Hingga Sampai Mereka Berempat Tiba Di Petilasan Melihat Dharma Masih Tetap Duduk Bersila Membuat Hati Selamat Tenang Apa Yang Ia Dengar Di Perjalanan Tadi Ternyata Tidak Terbukti Awalnya Selamat Mengira Akan Menumbalkan Nyawanya Sendiri Dan Mati Saat Menjalani Ritual Pertapaan Di Gunung Itu Bapurwa Lantas Mendekati Dharma Yang Duduk Bersilah Membelakangi Mereka Beberapa Menit Ia Berdiri Di Belakang Dharma Sebelum Membangunkan Dharma Dari Pertapaannya Diambillah Lipatan Kain Mori Putih Yang Sudah Disediakan Sebelumnya Di Atas Tikar Bapurwa Lantas Membungkus Sesuatu Yang Ada Di Depan Dharma Mata Selamat Terhalangi Dengan Tubuh Dharma Yang Masih Diam Duduk Bersilah Sehingga Tak Jelas Apa Yang Telah Dibungkus Oleh Mbah Purwo Dharma Seperti Terkena Serangan Asma Saat Dibangunkan Nafas 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 Tersendat Tersendat Tubuhnya Tergeretak Dengan Posisi Kaki Masih Tetap Bersilah Selamat Secara Refleks Mengambili Dharma Dan Meluruskan Kakinya Sementara Sudir Dan Wahyu Murid Mbah Purwo Mengangkat Tubuh Dharma Untuk Kembali Didudukan Minum Haus Aku Haus Mat Dirih Dharma Tak Banyak Lama Selamat Kemudian Mengambil Air Teh Yang Sudah Dibungkus Menggunakan Plastik Di Tas Kecilnya Memang Air Teh Sudah Ia Siapkan Sebelumnya Untuk Dharma Diminum Kanya Air Teh Itu Nafas Dharma Masih Tersendat Sendat Baju Dharma Basah Kuyuk Karena Keringatnya Setelah Sedikit Sadar Dharma Diminta Untuk Duduk Di Sebuah Akar Pohon Sebelah Kanan Petilasan Sementara Bah Purwo Dan Kedua Muridnya Membereskan Peralatan Yang Digunakan Dharma Untuk Bertapa Setelah Semua Selesai Bah Purwo Langsung Mengajak Untuk Turun Karena Kondisi Dharma Yang Masih Belum Stabil Selamat Dan Sudir Akhirnya Menuntun Dharma Tiba Di Bawah Bah Purwo Kemudian Menemui Juru Kunci Untuk Berpamitan Pulang Di Perjalanan Pulang Tepat Di Dalam Mobil Dharma Tiba Tiba Hilang Kesadaran Tubuhnya Lemas Terkulai Karena Saking Paniknya Akhirnya Dharma Dilarikan Ke Salah Satu Rumah Sakit Terdekat Tiba Di UGD Ia Langsung Dibawa Oleh Sejumlah Perawat Dan Diperiksa Oleh Dokter Jaga Sementara Selamat Mengisi Beberapa Formulir Untuk Pendaftaran Pasien Setelah Beres Memeriksa Dokter Mengatakan Jika Kondisi Dharma Baik Baik Saja Ia Hanya Dehidrasi Dan Terlalu Kelahan Beberapa Jam Kemudian Setelah Diberi Makan Dan Infusan Dokter Sudah Memperbolehkan Dharma Pulang Tanpa Harus Rawat Inap Sementara Selamat Kebingungan Karena Tidak Memiliki Uang Untuk Membayar Rumah Sakit Akhirnya Selamat Menemui Mbah Purwo Yang Menunggu Di Salah Satu Kantin Rumah Sakit Untuk Mencoba Meminjam Uang Bah Saya Tunda Megang Uang Sama Sekali Darmo Juga Kayaknya Tidak Pegang Uang Mbah Ada Uang Tidak Saya Pinjam Dulu Untuk Pair Rumah Sakit Nanti Ganti Kata Selamat Mbah Pulwa Tiba-tiba Tertawa Ngakak Ia Menyodorkan Tas Milik Darmo Selamat Diminta Untuk Membawa Tas Itu Kepada Darmo Nanti Suruh Darmo Buka Tas Itu Selamat Lantas Mengambil Tas Itu Dan Kemudian Kembali Menemui Darmo Yang Masih Terbaring Di UGD Mau Ini Tas Kamu Kamu Disuruh Buka Tas Ini Sama Mbah Purwo Ucap Selamat Darmo Pun Akhirnya Duduk Dari Posisi Tidurnya Diletakkan Tas Itu Di Atas Kakinya Dengan Pelahan Ia Membuka Resleting Tasnya Karena Tangan Kananya Masih Sedikit Linu Bekas Infusan Saat Tas Terbuka Mata Darmo Terbelalak Ia Seperti Tak Percaya Apa Yang Telah Ia Lihat Waktu Itu Lihat Ini Ini Uang Siapa Kata Darmo Dengan Raut Muka Kaget Sambil Memperlihatkan Isi Di Dalam Tas Kepada Selamat Selamat Yang Melihat Itu Cukup Kaget Dilihat Banyaknya Uang Pecahan Rp Bergambar Pahlawan Dengan Posisi Acak Acakan Di Dalam Tas Ia Mengacak Acak Uang Tersebut Dan Hampir Saja Menyentuh Kain Mori Berisi Sesuatu Yang Ada Di Bagian Bawah Tas Itu Sudah Mo Ini Kayaknya Uang Kamu Hasil Ritual Tadi Ambil Cukupnya Saja Biar Aku Bayarkan Untuk Pengobatan Kamu Kata Selamat Darmo Kemudian Mengambil Beberapa Lembar Uang Tersebut Dan Memberikan Kepada Selamat Selamat Kemudian Membayarkan Uang Pengobatan Kekasir Setelah Itu Darmo Pun Dipapah Selamat Keluar Dari Ruang UGD Ia Diminta Menunggu Di Depan Pintu UGD Sementara Selamat Menyusul Mbah Purwo Sudir Dan Wahyu Di kantin Untuk Mengabarkan Jika Darmo Sudah Menunggu Untuk Pulang Kelima Orang Itu Akhirnya Pulang Ke rumah Mbah Purwo Di Rumah Mbah Purwo Terus Menerus Memuji Tekad Dan Keberanian Darmo Untuk Melakukan Ritual Ini Mbah Sripun Akhirnya Menyiapkan Makanan Beserta Lauk Pauk Mereka Dipersilahkan Untuk Mengambil Makanan Di Meja Makan Apa Ayam Bakakak Lagi Kata Selamat Dalam Hati Ia Takut Rasa Ayam Bakakak Seperti Yang Sebelumnya Dan Harus Memakan Bersama Kawanan Jin Penang Kalau Sekarang Beda Rasanya Pasti Enak Kata Mbah Sri Seperti Menjawab Pertanyaan Selamat Dalam Hati Mereka Kemudian Memulai Makan Benar Saja Ternyata Ayam Bakakak Itu Rasanya Enak Tak Ada Rasa Amis Sedikit Pun Bumbunya Pun Meresap Utuh Kedalam Daging Selamat Dan Darmo Cukup Lahap Setelah Makan Mereka Akhirnya Kembali Ke Ruang Tengah Mengobrol Sesuatu Hal Yang Tidak Berbobot Hanya Untuk Hiburan Semata Hingga Sore Hari Basri Tiba-tiba Meminta Darmo Untuk Mandi Mbah Purwo Meminta Darmo Mengikuti Mbah Sri Sudah Sana Ikut Simbah Sudah Disiapin Airnya Sama Simbah Di Kamar Mandi Kata Mbah Purwo Ternyata Darmo Diminta Untuk Mandi Kembang Hal Itu Dilakukan Untuk Menghilangkan Pengaruh Gai Peratusan Makhluk Penunggu Gunung Itu Saat Dia Melakukan Pertapaan Tadi Malam Itu Darmo Diminta Kembali Masuk Kamar Praktek Mbah Purwo Sementara Selamet Menunggu Di Ruang Tengah Bersama Kedua Murid Mbah Purwo Tak Lama Terdengar Suara Seseorang Menggema Dari Dalam Kamar Itu Selamet Nampak Kaget Pasalnya Suara Yang Ia Dengar Bukanlah Suara Mbah Purwo Maupun Darmo Selamet Beranjak Dari Kursi Dan Mencoba Untuk Mendekati Pintu Kamar Wahyu Dan Sudir Menegurnya Agar Tidak Menguping Pembicaraan Dari Dalam Kamar Namun Sebelum Menjauh Dari Pintu Suara Dari Dalam Kamar Itu Memanggil Selamet Blebwo Suara Itu Menyeru Selamet Masuk Kedalam Kamar Selamet Sontak Nampak Ketakutan Bukanya Menanggapi Suara Itu Namun Dia Justru Semakin Menjauh Dari Daun Pintu Kamar Dan Kemudian Kembali Duduk Ke Kursi Di Ruang Tengah Bah Purwo Akhirnya Membuka Pintu Kamar Ia Meminta Selamet Untuk Masuk Kedalam Dengan Langkah Gontai Karena Merasa Ketakutan Selamet Akhirnya Terpaksa Menuruti Permintaan Bah Purwo Baru Kaki Kanan Dan Setengah Badanya Masuk Kedalam Kamar Selamet Tiba Kacakan Mata Berwarna Merah Bertaring Dan Memiliki Kuku Hitam Yang Panjang Makhluk Itu Hanya Mengenakan Balutan Kain Lusuh Untuk Menutupi Daerah Kemaluannya Makhluk Itu Berdiri Tepat Di Depan Darmo Selamet Yang Ketakutan Akhirnya Menutup Mata Dan Menunduk Tangannya Kemudian Dipegang Bah Purwo Untuk Dituntun Lebih Dalam Masuk Kekamar Bah Purwo Menyarankan Selamet Duduk Bersilah Di Belakang Darmo Terjadilah Perbincangan Antara Darmo Dan Makhluk Itu Selamet Hanya Bisa Mendengarkan Sirawis Nange Kake Aku Sakal Aku Tapaku Aku Njaluk Sirak Kudu Isan Nyemurna Ake Awaku Iki Pintah Makhluk Itu Kepada Darmo Lalu Darmo Menjawab Sembah Ki Kau Loh Nyuhun Pangapun Teng Kau Loh Badeng Lampai Panyuun Panjenengan Ucap Darmo Jawis Ke Sesajen Karo Ketih Manusia Sabendina Sabtu Kliwon Yensira Sakur Opo Baik Sing Sira Pengen Ke Tak Sembah Dhani Jawab Makhluk Itu Tertawa Menyeramkan Tak Lama Makhluk Itu Meninggalkan Kamar Bah Purwo Memberikan Penjelasan Kepada Darmo Untuk Menyiapkan Satu Kamar Khusus Di Rumahnya Untuk Dijadikan Sebagai Ruangan Pemberian Sesajen Kamar Itu Juga Tak Boleh Dimasuki Oleh Siapapun Baik Istri Maupun Anak Darmo Ia Juga Diminta Membuat Sebuah Kotak Penyimpanan Dari Kayu Gaharu Asli Tak Lupa Bah Purwo Juga Meminta Agar Darmo Membeli Minyak Mani Gajah Untuk Keperluan Sesajen Agar Dagangannya Kembali Ramai Tetapi Rumah Saya Kecil Bah Di rumah Sudah Ada Kamar Lagi Yang Kosong Kata Darmo Pindahlah Rumah Jika Tidak Kamu Mengontrak Dulu Rumah Yang Lebih Besar Dari Sebelumnya Uang Sudah Tersedia Di Dalam Tas Kata Mbah Purwo Disertai Anggukan Kepala Darmo Hari Itu Selesailah Ritual Pesugihan Yang Dilakukan Darmo Mereka Akhirnya Kemudian Keluar Dari Dalam Kamar Darmo Pamitan Kepada Mbah Purwo Untuk Masuk Dalam Kamar Selamet Kemudian Ikut Menyusul Darmo Di Dalam Kamar Selamet Menanyakan Kepada Darmo Mengenai Sosok Makhluk Yang Ia Lihat Di Dalam Kamar Praktik Mbah Purwo Siapa Itu Tadi Mo Dia Yang Akan Membantu Kumet Dia Jenglot Bernama Ki Namanya Disembunyikan Astaga Mo Kamu Gila Mo Dia Saja Minta Darah Manusia Berarti Ada Tumbal Mo Enang Saja Met Kebetulan Aku Punya Teman Di PMI Palang Merah Indonesia Nanti Setiap Sabtu Kliwon Aku Akan Minta Skantong Darah Dari Dia Yakin Mo Tidak Ada Tumbal Tumbalan Ini Jangan Sampai Kau Tumbalkan AC Atau Dewi Itu Saja Permintaanku Mo Kesokan Harinya Darmo Dan Selamet Akhirnya Berpamitan Untuk Kembali Ke Rumah Bah Purwa Berpesan Jika Darmo Sukses Jangan Lupa Untuk Kembali Ke Cilacap Dan Menyisihkan Hartanya Kepada Warga Kurang Mampu Di Sekitar Gunung Tempat Pertapaan Darmo Darmo Pun Menyetujuinya Tiba Di Rumah Darmo Disambut Pelukan Asih Sementara Selamet Langsung Berpamitan Untuk Pulang Ke Rumah Menemui Istrinya Dewi Sendiri Saat Darmo Jika Hari Itu Tak Berjualan Sate Karena Tak Ada Yang Membantunya Di Kios Darmo Pun Tak Memer Masalah Kanya Dewi Kemudian Keluar Dari Kamar Lalu Menghampiri Ayahnya Yang Sedang Duduk Mengobrol Bersama Ibunya Di Ruang Tengah Ia Langsung Mengletakkan Kepalanya Di Paha Ayahnya Besok Kita Cari Rumah Bu Kita Pindah Dari Sini Kata Darmo Sambil Menatap Anaknya Penuh Harapan Hah Uang Dari Mana Pak Uang Yang Kemarin Bapak Berikan Ke Ibu Mana Cukup Kata Asih Bukalah Bu Darmo Menyodorkan Tas Hitam Kepada Asih Asih Kemudian Membuka Tas Itu Dan Terlihat Cukup Shok Matanya Berkaca Kaca Menahan Rasa Bahagia Bercampur Tak Percaya Bisa Melihat Uang Segitu Banyaknya Selama Dalam Hidupnya Dari Mana Ini Pak Ya Allah Banyak Sekali Kata Asih Heran Dewi Pun Akhirnya Duduk Merebut Tas Yang Tengah Dipegang Ibunya Untuk Ikut Melihat Isi Di Dalam Tas Tersebut Sudah Nanti Bapak Ceritakan Sekarang Ayo Kita Antar Dewi Ke Dokter Dan Periksa Kandungan Mupu Mumpung Ada Uang Pintah Darmo Di Dalam Perjalanan Pulang Selama Terus Memikirkan Darmo Ia Masih Tak Percaya Darmo Melakukan Hal Konyol Itu Tapi Nasi Sudah Menjadi Bubur Darmo Sudah Menyetujui Perjanjiannya Dengan Setan Itu Yang Bisa Ia Lakukan Ia Hanya Hanya Terus Mengingatkan Darmo Untuk Tidak Tak Pernah Telat Menyediakan Sesajen Di Hari Sabtu Kliwon Ia Khawatir Jika Darmo Lupa Maka Ada Malapetaka Yang Mengancam Keluarga Darmo Sebulan Kemudian Darmo Sudah Pindah Rumah Rumah Yang Ia Tempati Kini Lebih Besar Dari Yang Sebelumnya Meski Ia Dan Keluarganya Masih Mengontrak Sementara Rumahnya Yang Dulu Ia Kontrakan Kehadiran Anak Kedua Darmo Ahmad Membuat Kebahagiaan Darmo Semakin Lengkap Terlebih Rupiah Demi Rupiah Terus Menghampiri Kehidupan Darmo Kesugian Yang Ia Jalani Nampak Tak Memiliki Efek Buruk Bagi Kehidupannya Hingga Pada Akhirnya Usaha Yang Dirintis Darmo Pun Kian Berkembang Usaha Satenya Semakin Bertambah Besar Ia Pun Membuka Cabang Di Beberapa Kota Di Pulau Jawa Ia Juga Merintis Bisnis Ke Bidang Lain Hanya Dalam Kurun Waktu Tiga Tahun Semua Bisnis Darmo Sukses Selamat Pun Ditunjuk Darmo Sebagai Orang Kepercayaan Untuk Ikut Mengelola Bisnisnya Kehidupan Darmo Pun Semakin Melangit Ia Tak Lagi Mengontrak Rumah Dibelilah Rumah Yang Sangat Mewah Lengkap Dengan Segala Perabotanya Ia Memiliki Harga Cukup Fantastis Termasuk Beberapa Unit Mobil Mewah Dengan Kehidupan Bak Pangeran Arab Darmo Seakan Terbuai Dengan Kehidupan Parlente Ia Bahkan Merupakan Akan Perjanjian Waktu Itu Ia Tak Lagi Berkunjung Ke Cilacap Untuk Menemui Bah Purwo Dan Membantu Warga Di Sekitar Gunung Tempat Ia Menjalani Ritual Pesugihannya Padahal Beberapa Kali Selamat Seri Mengingatkan Namun Darmo Nampak Acuh Hal Ini Dipicu Karena Darmo Meyakini Jika Pesugian Itu Tak Akan Memberikan Efek Buruk Bagi Keluarganya Hingga Pada Suatu Saat Darmo Jatuh Sakit Beberapa Kali Ia Masuk Rumah Sakit Namun Penyakitnya Itu Tak Kunjung Sembuh Selamat Yang Khawatir Berinisiatif Menemui Bah Purwo Untuk Menanyakan Perihal Sakit Yang Diterita Darmo Tiba Di Rumah Bah Purwo Awalnya Kunjungan Selamat Ditolak Hal Ini Lantaran Bah Purwo Terlanjur Sakit Hati Dengan Keduanya Namun Selamat Tak Menyerah Ia Terus Memohon Agar Mbah Purwo Menerima Kunjungannya Dan Menceritakan Apa Yang Sedang Dialami Darmo Bah Saya Mohon Tolonglah Darmo Saya Tahu Jika Sakitnya Ini Karena Kemungkinan Darmo Melanggar Perjanjian Kata Selamat Sudah Tidak Ada Waktu Lagi Untuk Memperbaikinya Percuma Jawab Darmo Harus Bagaimanalah Hakim Kasian Teman Saya Tubuhnya Kurus Dan Kesulitan Berjalan Sambung Selamat Begini Saja Sarankan Temanmu Untuk Jujur Kepada Keluarganya Jika Tidak Maka Peliharaan Dia Yang Akan Mengambil Anggota Keluarganya Satu Persatu Solusi Mbah Purwo Jadi Akan Ada Tumbal Kata Selamat Kebingungan Ya Begitulah Perjanjian Dia Dengan Peliharaannya Untuk Menyempurnakan Tubuhnya Tidak Dia Tepati Maka Itu Adalah Konsekuensinya Kata Mbah Purwo Selamat Yang Mendapatkan Informasi Itu Akhirnya Kembali Tapi Tapi Ini Semua Demi Keluarga Kamu Mok Kalau Tidak Makhluk Itu Akan Mengambil Nyawa Anak Dan Istrimu Satu Persatu Aku Tidak Percaya Mok Karena Perjanjianya Tidak Seperti Itu Anak Dan Istriku Tidak Aku Tumbalkan Darmo Pun Akhirnya Jujur Kepada Selamat Ia Mengatakan Sejak 6 Bulan Ini Makhluk Itu Tak Lagi Mendapat Jatah Darah Di Hari Sabtu Kliwon Hal Ini Lantaran Ia Tak Bisa Lagi Mendapatkan Darah Di PMI Sebab Teman Yang Sebelumnya Bekerja Di PMI Dipecat Karena Ketahuan Sering Mengeluarkan Kantong Darah Tanpa Prosedur Yang Jelas Itu Pun Akibat Ulah Darmo Sendiri Sejak Saat Itu Memang Makhluk Itu Sering Menerorku Tapi Dia Meminta Darahku Sendiri Bukan Anak Dan Istriku Jujur Saja Met Aku Sering Memberikan Darahku Sendiri Kepada Makhluk Itu Jawab Darmo Awalnya Semua Berjalan Seperti Biasa Tapi Lama Kelamaan Istriku Curiga Setiap Aku Keluar Dari Kamar Itu Kamar Khusus Pemujaan Aku Selalu Terlihat Pucat Dan Istriku Melarangku Lagi Memasuki Kamar Itu Sambung Darmo Istrimu Tau Mok Kata Selamet Belum Tapi Dia Sudah Mulai Curiga Karena Hanya Setiap Sabtu Kliwon Aku Masuk Kek Kamar Itu Darmo Pun Meminta Selamet Agar Mencari Akal Supaya Selamet Bisa Mencari Stok Darah Di PMI Lain Sehingga Darmo Bisa Terlepas Dari Teror Makhluk Itu Namun Ternyata Selamet Terus Menerus Menemukan Jalan Buntu Bulan Demi Bulan Tubuh Darmo Semakin Mengurus Ingin Rasanya Selamet Membuka Tabir Kegelapan Darmo Kepada Asih Menyelamatkan Keluarga Darmo Atas Perbuatan Temannya Itu Sendiri Namun Selamet Tak Sampai Hati Khawatir Asih Akan Kecewa Dan Meninggalkan Darmo Dengan Kondisi Yang Masih Sakit Seperti Itu Saat Itu Darmo Kembali Dibawa Ke Rumah Sakit Karena Kondisi Kesehatannya Semakin Memburuk Kebetulan Anggota Keluarga Darmo Saat Itu Sudah Lengkap Dewi Saat Itu Sedang Berada Di Rumah Sejak Ayahnya Sakit Dewi Memang Jarang Pulang Karena Kesibukan Kuliah Kedokterannya Di Fakultas Kedokteran Di Salah Satu Universitas Di Yogyakarta Darmo Akhirnya Menjalani Rawat Inap Di Rumah Sakit Ditemani Asih Dan Ahmad Sementara Dewi Diminta Untuk Menjaga Rumah Selamat Pun Diminta Asih Mengantarkan Dewi Untuk Pulang Ke Rumah Om Selamat Temani Dewi Ya Dewi Takut Om Pinta Dewi Saat Menuju Pulang Ke Rumah Dengan Selamat Menggunakan Mobil Milik Darmo Loh Kenapa Tungben Tanya Selamat Pokoknya Nanti Dewi Cerita Om Selamat Pun Terheran Sepengetahuannya Dewi Sendiri Merupakan Gadis Yang Pemberani Ia Pun Merasa Aneh Saat Dewi Memintanya Untuk Menemani Di rumah Padahal Di rumahnya Ada dua Asisten Rumah Tangga Dan Juga Seorang Satpang Tiba Di rumah Dewi Menceritakan Alasan Ketakutannya Kepada Selamat Sejak Pulang Ke rumah Dewi Merasa Jika Rumahnya Kehadiran Penunggu Dari Alam Yang Berbeda Dewi Mengatakan Jika Sering Melihat Sosok Tinggi Besar Setengah Bugil Dengan Rambut Panjang Compang Ia Masuki Oleh Ayahnya Cerita Itu Membuat Kaget Selamat Tentu Saja Selamat Mengetahui Sosok Itu Adalah Siapa Sebab Beberapa Tahun Sebelumnya Ia Sempat Bertemu Saat Mengantarkan Dharma Menjalani Ritual Pesukihan Mungkin Itu Cuma Halusinasi Kamu Saja Janduk Kata Selamat Menenangkan Dewi Terakhir Dewi Lihat Dia Ada Di ruang Bawah Saat Dewi Nonton TV Terus Dia Naik Lewat Tangga Dewi Buntutin Tuh Om Ternyata Dia Masuk Ke Kamar Yang Bapak Selalu Melarang Siapa Saja Memasukinya Ucap Dewi Sudah Empat Hari Dharma Dirawat Di rumah Sakit Selamat Kemudian Meminta Izin Kepada AC Untuk Membawa Siti Istrinya Menginap Di rumah Menemani Dewi Sebab Selamat Tak Tega Harus Meninggalkan Istrinya Sendirian Di rumah Selamat Kerja Di Luar Kota Dan Hanya Sebulan Sekali Menyempatkan Diri Pulang Kerumah Malam Itu Suasana Di rumah Dharma Cukup Mencekam Padahal Dengan Adanya Enam Orang Di Rumah Itu Rumah Dharma Harusnya Ramai Tapi Ini Justru Sebaliknya Dewi Selamat Dan Siti Memutuskan Untuk Menonton TV Bersama Di Ruang Keluarga Sambil Berbincang Bincang Ala Kadarnya Malam Itu Sekitar Pukul Sebelas Tiba-tiba Pintu Depan Ada Yang Mengetuk Tok Tok Dewi Bapak Pulang Kamu Didalamkan Tolong Bukain Pintu Sontak Ketiganya Yang Tengah Asyik Menonton TV Kaget Karena Yang Mereka Dengar Adalah Suara Dharma Om Itu Bapak Kok Enggak Ngasih Kabar Mau Pulang Sekarang Kata Dewi Tanpa Berlama Lama Dewi Dan Selamet Melangkah Menuju Ke Pintu Depan Saat Pintu Dibuka Ternyata Tidak Siapa Siapa Dewi Dan Selamet Saling Berpandangan Dengan Keheranan Dewi Akhirnya Memanggil Satpam Yang Ada Di Pos Jaga Bermaksud Menanyakan Adakah Seseorang Atau Tamu Yang Datang Ke rumah Namun Dari Jawaban Satpam Cukup Mengejutkan Gak Ada Mbak Cuma Memang Tadi Gerbang Depan Rumah Sempat Seperti Ada Yang Menggeser Saya Juga Aneh Padahal Kan Itu Berat Kata Pak Satpam Dewi Dan Selamet Kemudian Memutuskan Untuk Menutup Pintu Rumah Kembalilah Mereka Menuju Luang Keluarga Menghampiri Siti Mana Kang Darmo Pak Tanya Istrinya Selamet Tak Membalasnya Ia Hanya Mengedipkan Mata Kepada Siti Sebagai Isyarat Tertentu Memang Siti Sebelumnya Sudah Diceritakan Mengenai Ritual Pesugian Yang Dijalani Oleh Darmo Termasuk Alasan Darmo Sakit Selama Ini Dewi Akhirnya Membuka Obrolan Meyakinkan Selamet Jika Rumah Ini Kini Ada Penghuni Lainnya Namun Selamet Terus Mencoba Menenangkan Dewi Dan Jika Takut Nanti Saat Tidur Akan Ditemani Siti Namun Pemandangan Lain Muncul Dewi Ketika Melihat Makhluk Yang Sebelumnya Ia Ceritakan Dan Tengah Berjalan Di Luar Rumah Terlihat Tepat Di Jendela Yang Hanya Tertutup Gorden Transparan Om Itu Om Itu Dia Om Kata Dewi Sambil Menunjuk Arah Jendela Seketika Selamet Dan Siti Menengok Dan Mereka Bertiga Saat Itu Melihat Makhluk Itu Dengan Jelas Siti Kemudian Membaca Ayat Suci Al-Quran Yang Ihafal Makhluk Itu Nambak Berjalan Ke Arah Halaman Belakang Rumah Selamet Yang Penasaran Akhirnya Keluar Rumah Melalui Pintu Depan Lalu Mengajak Satpam Untuk Mengecek Halaman Belakang Namun Saat Dicek Makhluk Itu Sudah Tidak Ada Selamet Kemudian Memutuskan Untuk Kembali Masuk Kedalam Rumah Saat Akan Masuk Kedalam Rumah Tiba Tiba Selamet Dikejutkan Dengan Suara Dewi Dan Siti Menjerit Di Dalam Rumah Sontak Ia Pun Berlari Tak Disangka Makhluk Itu Kini Berdiri Membelakangi Dewi Dan Siti Dan Berjalan Menuju Tangga Rumah Ceritan Dewi Semakin Histeris Dan Mengundang Dua Asisten Rumah Tangga Keluar Dari Dalam Kamar Sosok nya Sangat Jelas Bahkan Dua Asisten Rumah Tangga Dar Mau Ikut Melihatnya Selamet Kemudian Memanggil Lagi Satpam Ia Kemudian Mengecek Ruangan Demi Ruangan Di Lantai Atas Tapi Makhluk Itu Lagi-Lagi Sudah Menghilang Selamet Dan Satpam Akhirnya Turun Ke Lantai Bawah Di Ruang Keluarga Dewi Masih Menangis Karena Ketakutannya Dan Sedang Ditenangkan Oleh Siti Dan Dua Asisten Rumah Tangganya Getih Kuu Getih Suara Itu Tiba-tiba Memekik Di Dalam Rumah Dan Terdengar Oleh Seluruh Penghuni Rumah Akhirnya Mereka Berhamburan Keluar Rumah Selamet Kemudian Meminta Agar Satpam Mengunci Pintu Rumah Dan Gerbang Rumah Mereka Diminta Untuk Sementara Menginap Di Rumah Selamet Agar Terhindar Dari Gangguan Itu Tiba Di Rumah Selamet Mereka Semua Akhirnya Memutuskan Untuk Tidak Tidur Dan Menjaga Dewi Yang Masih Terlihat Shock Atas Penambakan Makhluk Mengerikan Tadi Dini Hari Itu Selamet Memutuskan Untuk Pergi Rumah Sakit Menemui Darmo Di Antara Oleh Satpam Ia Mencari Cara Agar Tetap Bisa Masuk Menemui Darmo Meski Jam Besuk Sudah Ditutup Akhirnya Selamet Menelpon Asih Untuk Bergantian Menjaga Darmo Asih Pun Menyetujui Selamet Pun Akhirnya Bisa Menemui Darmo Sementara Asih Dan Ahmad Di Antara Satpam Untuk Pulang Rumah Selamet Selamet Kemudian Membangunkan Darmo Yang Tengah Terlap Tidur Ia Menceritakan Kejadian Yang Dialaminya Belum Lama Ini Kepada Darmo Ternyata Esok Hari Adalah Hari Sabtu Kliwan Dimana Maluk Itu Harus Meminum Darah Sebagai Syarat Wajib Yang Karena Kondisinya Belum Pulih Tapi Darmo Mengkhawatirkan Keluarganya Ia Takut Jika Maluk Itu Nekat Mengambil Darah Anak Atau Istrinya Selamet Pun Bilang Jika Anak Dan Istri Darmo Sudah Diungsikan Terlebih Dulu Kerumahnya Dengan Begitu Selamet Meminta Agar Darmo Tak Perlu Mengkhawatirkannya Maka Dari Itu Darmo Akhirnya Tetap Menuruti Permintaan Selamet Untuk Melanjutkan Perawatannya Di Rumah Sakit Tapi Perjanjian Adalah Perjanjian Maluk Itu Tetap Mencari Darmo Tepat Di Hari Sabtu Kelimut Malam Maluk Itu Datang Menemui Darmo Di Rumah Sakit Ia Menagih Janji Darmo Darmo Pun Mengirimkan SMS Kepada Selamet Yang Tengah Mencari Makan Untuk Segera Pulang Ke Rumah Met Tolong Kamu Pulang Sekarang Ke Rumah Jaga Anak Anak Dan Asih Maluk Ini Sudah Disini Tulis Darmo Dalam SMS Mendapat SMS Itu Selamet Akhirnya Lari Menuju Ruangan Dimana Darmo Dirawat Tiba Saat Akan Membuka Pintu Selamet Melihat Maluk Itu Sedang Berdiri Di Samping Darmo Darmo Dan Maluk Itu Seperti Sedang Berbicara Tiba Tiba Maluk Itu Melihat Karah Selamet Pulang Pulang Sekarang Dengan Nada Pulang Kerumah Ia Meminta Agar Seluruh Orang Yang Ada Di Rumah Berkumpul Dan Mendoakan Darmo Asih Pun Bertanya Tanya Dengan Sikap Selamet Apalagi Ia Pulang Kerumah Dengan Meninggalkan Darmo Sendirian Di Rumah Sakit Ada Apa Ini Mas Selamet Mas Darmo Kenapa Kok Ditinggal Sendiri Tanya Asih Istrinya Darmo Dengan Panik Selama Terpaksa Berbohong Saat Meminta Agar Semuanya Mendoakan Darmo Agar Lekas Diberikan Kesembuhan Asih Pun Nampak Menerima Alasan Selamet Meski Masih Sedikit Raku Dan Mencurigai Jika Suaminya Sedang Tidak Baik-baik Saja Setelah Bersama Sama Mendoakan Darmo Mereka Semua Lantas Tertidur Hanya Asih Dan Selamet Yang Masih Terjaga Sekitar Pukul 5 Subuh Suara Ponsel Asih Berdering Diketahui Menghilang Saat Perawat Akan Mengambil Sampel Darah Yang Terjadwal Setiap Pagi Mendengar Kabar Itu Asih Histeris Ia Meminta Selamet Untuk Segera Mengantarkan Ke Rumah Sakit Tanpa Membangunkan Yang Lainnya Selamet Dan Asih Akhirnya Menuju Rumah Sakit Di Rumah Sakit Kejadian Menghilangnya Darmo Dijelaskan Oleh Dokter Jaga Petugas Keamanan Di Rumah Dan Sudut Rumah Sakit Namun Darmo Tetap Tidak Ketemu Asih Dan Selamet Diminta Untuk Mencari Siapa Tahu Darmo Pulang Ke Rumah Selamet Pun Kemudian Menelpon Siti Ia Meminta Istrinya Anak Anak Darmo Asisten Rumah Tangga Darmo Dan Satpam Untuk Kembali Rumah Darmo Dan Mencari Keberadaannya Sementara Asih Dan Selamet Membayar Tagihan Rumah Sakit Dan Ada Apa Terhadap Darmo Maka Bukan Menjadi Tanggung Jawab Rumah Sakit Lagi Hingga Asih Dan Selamet Pulang Darmo Pun Tak Kunjung Ditemukan Saat Itu Juga Selamet Kemudian Kembali Kecil Acap Bermaksud Mencari Darmo Ya Khawatir Darmo Dibawa Ke lokasi Asal Asal Maluk Itu Yakni Di Kunung Itu Tanpa Soan Dulu Ke Rumah Mbah Purwo Selamet Kemudian Mencari Darmo Di Kunung Itu Namun Ternyata Hasilnya Nihil Ia Lantas Terduduk Di Salah Satu Batu Di Kunung Itu Tapi Ia Mendengar Suara Yang Mirip Temannya Itu Memanggil Namanya Dengan Diri Seperti Tertiup Angin Selamet Yang Mendengar Itu Kemudian Berteriak Memanggil Nama Darmo Tetap Saja Darmo Tidak Muncul Juga Di Telinga Selamet Suara Darmo Meminta Tolong Terus Menerus Terdengar Hingga Pada Akhirnya Ia Baru Teringat Jika Saat Mengantarkan Darmo Melakukan Ritual Pertapaan Beberapa Tahun Lalu Ada Banyak Makhluk Tak Kasat Mata Yang Memberikan Isyarat Jika Darmo Akan Menjadi Salah Satu Penghuni Di Kunung Itu Kancamu Orai Semulih Kancamu Orai Semulih Temanmu Tidak Bisa Pulang Itu Yang Teringyang Dalam Benak Selamet Karena Dirasa Ada yang Tidak Beres Selamet Akhirnya Turun Dari Gunung Itu Dan Kemudian Menemui Mbah Purwo Di rumah Mbah Purwo Selamet Menceritakan Apa Yang Telah Terjadi Namun Mbah Purwo Mengatakan Jika Semuanya Sudah Terlambat Selamet Pun Kemudian Pulang Dan Masih Optimistis Jika Darmo Masih Hidup Ia Berkeliling Kota Mulai Dari Tempat Tempat Yang Pernah Ia Dan Darmo Kunjungi Waktu Itu Namun Usahanya Sia Sia Selamet Yang Sudah Merasa Putus Asa Kemudian Pulang Rumah Darmo Ia Tiba Sekitar Pukul 11 Malam Tak Disangka Bendera Kuning Sudah Terpasang Di Depan Pagar Rumah Darmo Sejumlah Tetangga Sudah Berkerumun Di Rumah Sahabatnya Itu Turunlah Selamet Dari Diselimuti Kain Asih Menangis Disamping Jaset Darmo Sambil Mengidong Memeluk Rad Ahmad Sementara Dewi Terlihat Dia Mematung Wajahnya Pias Dengan Mata Sembab Memandangi Jaset Bapaknya Selamet Membuka Dengan Perlahan Kain Yang Menutupi Jaset Darmo Memastikan Apakah Itu Benar Teman Karib Tadi Sangka Wajah Darmo Menghitam Dengan Kondisi Mulut Menganga Sementara Bagian Dengan Cepat Menutup Wajah Darmo Darmo Sendiri Rencananya Akan Dimakamkan Esok Hari Menunggu Sanak Saudara Terlebih Dulu Datang Sementara Dewi Menarik Tangan Selamet Dan Membawanya Menuju Lantai Atas Dewi Lantas Menceritakan Jika Bapaknya Ditemukan Di Kamar Khusus Yang Selama Ini Tak Boleh Ada Yang Memasuk Inya Saat Selamat Dicilacap Dewi Sendiri Yang Benar Saja Saat Satpam Berhasil Menjebol Pintu Kamar Darmo Sudah Ditemukan Tergeletak Di Antara Peralatan Sesajet Tubuhnya Menghitam Dan Kepalanya Perlupa Anehnya Tak Ada Satupun Bercak Darah Di Lantai Atau Karpet Yang Ada Di Kamar Itu Tolong Dijawab Jujur Om Bapak Sebenarnya Melakukan Apa Selama Ini Tanya Dewi Sambil Menahan Isak Tangis Tapi Selama Tak Menjawabnya Ia Khawatir Dewi Akan Kecewa Jika Mengetahui Bapaknya Melakukan Hal Yang Paling Dilaram Dalam Agama Sebulan Setelah Darmo Dimakamkan Barulah Selamat Angkat Bicara Kepada Keluarga Darmo Ia Menceritakan Kronologi Secara Detail Dan Sebab Darmo Melakukan Pesukihan Jenglot Itu Semuanya Terkaget Namun Hanya Asih Yang Biasa Biasa Karena Dalam Pengakuannya Beberapa Kali Asih Memergogi Darmo Melakukan Ritual Di Kamar Itu Tapi Asih Tidak Bisa Berbuat Banyak Dan Apa Yang Dikawatirkan Asih Semuanya Telah Terjadi Semenjak Kepergian Darmo Semua Kembali Seperti Awal Bisnis Yang Sebelumnya Dirintis Darmo Terus Menerus Mengalami Penyusutan Kerugian Sudah Tak Terhindarkan Lagi Semua Aset Harta Benda Dijual Untuk Menutupi Hutang Perusahaan Anak Dan Istri Darmo Kini Menderita Lagi Dewi Sendiri Tak Bisa Meneruskan Cita-citanya Sebagai Dokter Ia Kini Sudah Menjadi Seorang Ibu Yang Mengandalkan Perjualan Minuman Untuk Menafkai Keluarganya Karena Ia Harus Menanggung Hidup Ibu Adik Dan Anaknya Sementara Suami Dewi Sudah Meninggal Setahun Lalu Sementara Selamat Pun Demikian Sejak Usaha Darmo Bangkrut Ia Harus Menyambung Hidupnya Dengan Cara Berdagang Di Pasar Namun Selamat Masih Sering Menjenguk Anak Istri Darmo Karena Mungkin Selamat Merasa Bersalah Pernah Menyarankan Darmo Mengambil Jalan Pintas Dan Kisah Ini Pun Selesai Cerita Ini Diadaptasi Dari Kisah Nyata Nama Nama Di Dalam Cerita Bukanlah Nama Sebenarnya Pemilik Cerita Adalah Dewi Anak Dari Darmo Mbak Dewi Bermaksud Menceritakan Pengalaman Pribadinya Untuk Sebuah Pelajaran Bahwa Mengambil Jalan Pintas Demi Sebuah Kekayaan Justru Akan Meranggut Kebahagiaan Ambil Sisi Positifnya Dari Cerita Ini Dan Buang Sisi Negatif Dan Terima Kasih Untuk Mas Putra Merah Kembang Kantil Dan Tentunya Untuk Alhamdulillah